Pengajaran Yesus Kristus tentang perceraian dan selibat Matthew 19 ayat 3-12 Dan firmannya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zinah Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti